Nah, pantauan pertama ini ada kasus Brigadir Yosua yang kemarin. Organisasi pemuda Batak Bersatu beraudiensi dengan Kapolda Jambi terkait penanganan kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam audiensi itu, orang ini menegaskan akan mengawal perkembangan kasus meninggalnya Brigadir Yosua. Brigadir Yosua ini salah satu warga Provinsi Jambi ini lor. Yang mana informasinya? Kita pantau di pantauan. Bang Jek Rabu pagi, sejumlah perwakilan organisasi pemuda Batak Bersatu beraudiensi dengan Kapolda Jambi, Irjen Paul Rahmat Wibowo terkait penanganan kasus polisi tembak polisi yang menyebabkan Brigadir Yosua anggota polisi asal Jambi tewas. Kasus tewasnya Brigadir Yosua itu mendapat perhatian organisasi PBB yang menegaskan akan mengawal penanganan kasus yang dinilai memiliki banyak kejanggalan. Ketua Umum PBB Lambok Sihombing menyampaikan bahwa pihaknya juga merasakan kejanggalan dari kronologis meninggalnya Brigadir Yosua. Dalam audiensi itu, organisasi pemuda Batak itu mengapresiasi Kapolda Jambi yang telah dua kali mendatangi rumah Brigadir Yosua di Sungai Bahar Kabupaten Moro Jambi dan juga memberikan apresiasi kepada Kapolda Jambi yang telah menempatkan anggotanya di rumah Brigadir Yosua termasuk bantuan kesehatan untuk keluarga. Untuk itu dirinya akan terus memantau perkembangan kasus ini bersama pengacara yang sudah ditunjuk oleh pihak keluarga. Ya pertama kami sampaikan bahwasannya kami terus mengkawal mengkawal kasus ini dan kami akan mengikuti terus kasus ini dan kami juga tidak mau kasus ini nantinya menjadi mencoreng nama bayi institusi Polri dan kami juga tidak mau hanya karena kasus ini institusi Polri tidak dipercaya lagi masyarakat. Jadi langkah-langkah kami adalah kami akan bersama-sama dengan lawyer yang sudah ditunjuk keluarga untuk bisa ikut serta mendampingi dan mengawal kasus ini. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.